Ipar Jokowi duduki Jabatan Komisaris Independen BNI. Kerabat Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang duduk di sejumlah posisi di perusahaan pelat merah rupanya, tak henti pada dua kemenakannya. Ada nama Sigit Witiawan, suami dari sepupu Jokowi, saat ini sudah masuk periode kedua, menduduki Jabatan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia Persero, atau BNI. Ipar Jokowi itu pertama kali ditunjuk menduduki posisi ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Pada 2022 ia kembali ditunjuk lanjut menjabat Komisaris Independen pada tahun 2022 sampai tahun 2025. Saya hanya mengikuti sesuai yang diamanatkan di dalam tugas Komisaris untuk Pengawasan, kata Sigit, menceritakan tugas dia sebagai Komisaris Independen BNI melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sigit tak membantah dirinya dua kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen BNI, sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, dan ditunjuk pada 2022 untuk menjabat hingga lima tahun. Sigit mengatakan, sebagai Komisaris Independen ada berbagai tugas pengawasan. Menurutnya, tugas pengawasan itu untuk pemantauan internal BNI. Kerja Komisaris Independen menurutnya dibagi dalam empat komite, yakni komite audit, pemantau risiko, nominasi dan remunerasi, serta tata kelola terintegrasi. Ada pembagiannya masing-masing, tutur dia. Sigit mematikan telepon dengan alasan harus sarapan pagi. Sigit tak menjawab saat ditanya dua kali memegang jabatan Komisaris Independen. Maaf sudah masuk di meeting ini, ujar dia, merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya. Dia menyatakan akan merespons setelah tak sibuk. Hubungan Sigit dan Jokowi terpaut sangat dekat. Sigit menikahi Nining Roni Widyaningsi, sepupu Jokowi. Keduanya mempunyai dua anak, laki-laki dan perempuan. Nining adalah putri dari Myono Suryo Sarjono. Myono merupakan kakak tertua Suji Admi, ibu Jokowi. Kedua orang ini punya satu saudara laki-laki, setiawan prasetia. Ketiganya merupakan putra-putri Wiero Rejo dan Sani.